Sebelum dinosaurus mendominasi di era Trias, ada satu zaman yang mana disebut sebagai zaman reptil atau setidaknya reptil lah yang paling berkuasa pada era ini, yaitu Periode Permian Periode yang tepat sebelum Periode Trias, di periode ini reptil lah yang paling berkuasa dan di video ini saya akan membahas salah satu reptil predator puncak yang menguasai Periode Permian yaitu Dimetrodon Salah satu predator kuat dan mendominasi di zaman Permian di video ini meskipun cuma ada dua bagian, tapi pembahasannya cukup detail dan komplek mulai dari mengenal Dimetrodon itu sendiri, evolusinya hingga Mamalia Modern hingga perubahan dari yang awalnya reptil yang mendominasi dan berkuasa hingga dinosaurus lah yang mendominasi dan mengambil posisi paling berkuasa jadi langsung saja masuk ke bagian satu Dimetrodon Dalam video saya sebelumnya yang membahas tentang Alosaurus saya sempat menceritakan cukup detail tentang apa yang terjadi di akhir abad 19 dan awal abad 20-an yaitu Peristiwa Bone Wars atau Perang Tulang jadi jika ingin tahu lebih detail tentang Bone Wars bisa ke video itu sedikit mengingat peristiwa itu adalah pertarungan antara Edward Drinker Cook dan Old Mill Charles Mars yang mana dalam perang itu ada banyak spesies dan spesimen dinosaurus yang ditemukan termasuk yang akan kita bahas yaitu Dimetrodon pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1870-an Edward Drinker Cook menemukan serangkaian tulang punggung aneh di Red Left Sandstone Formation pulang-pulang ini memiliki turi panjang yang menonjol berbeda dari semua yang pernah dilihatnya sebelumnya seiring berjalannya waktu, lebih banyak fosil ditemukan di wilayah Amerika Serikat dan menarik perhatian para paleontolog dan mulai mempelajari anatomi dinosaurus ini akhirnya pada tahun 1881, Cook secara resmi mereskripsikan spesies pertama yaitu Dimetrodon, yang ia beri nama Dimetrodon Grandis nama ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Di yang berarti dua Metron yang berarti ukuran dan Odon yang berarti gigi dan Grandis memiliki arti besar atau agung nama ini mengacu pada dua baris duri yang khas mengentang di sepanjang punggungnya serta ukurannya yang cukup besar pada saat ditemukan yaitu sekitar 4 meter dengan berat 1 ton duri-duri itu terbuat dari tulang rawan dan kemungkinan ditutupi oleh kulit Dimetrodon masuk ke dalam kelompok Spenacodon Bidae yang merupakan sub-kelompok dari sinapsida yaitu kelompok yang merupakan ene moyang mamalia dan mamalia modern lebih jelasnya akan saya bahas di bagian dua nanti jadi jangan di skip Dimetrodon hidup di zaman Permian yaitu sekitar 295 hingga 272 juta tahun yang lalu periode ini masih jauh sebelum munculnya Tinosaurus pertama yang diperkirakan baru muncul sekitar 243 juta tahun yang lalu di zaman Dimetrodon hidup merupakan zaman yang penuh hewan-hewan purba yang cukup menarik termasuk hewan yang berevolusi dari zaman Devonian dan zaman Karbon seperti reptil mamalia, amniota, seramka raksasa, ampibi, dan berbagai jenis duluan zaman ini dipenuhi dengan hutan yang lebak, rawa-rawah, iglim yang lembab, dan oksigen yang lebih tinggi habitat Dimetrodon sendiri lebih sering di kawasan pantai dan sungai dan diperkirakan hidup di dataran rendah buktifosi menunjukkan bahwa mereka letuh menyukai habitat semi-akwati dimana mereka berburu mangsa di air dan berlindung dari predator darat Dimetrodon adalah karnevora yang berburu mangsa seperti ikan, ampibi, reptil kecil, dan bahkan Dimetrodon juga sebagai mangsa reptil karnevora besar lainnya seperti kurgonopsid atau titanoponeus panjang Dimetrodon sendiri sekitar 2 hingga 4 meter dan untuk tulang layar di punggungnya memiliki tinggi sekitar 0,5 hingga 2 meter layar Dimetrodon ini sedikit berbeda dengan layar punggung yang ada di Spinosaurus layar Dimetrodon terbuat dari tulang dan jaringan ikat yang dilapisi oleh kulit dan layar ini terdiri dari serangkaian duri panjang yang terhubung walau membran kulit duri-duri ini memiliki panjang dan ketebalan yang bervariasi sedangkan Spinosaurus terbuat dari tulang yang dilapisi kulit dan tidak memiliki duri tulang tapi layar Spinosaurus memiliki proses neural proses ini lebih mirip dengan tonjolan memanjang di punggung ketimbang deretan duri tulang Dimetrodon merupakan apeks prinotor pada masanya kehadiran Dimetrodon terpaksud dalam reptil berupa besar dengan gigi dan cakarnya yang tajam sudah cukup untuk mangsa hewan lain yang lebih kecil atau bahkan serangka besar beberapa fosil Dimetrodon juga ditemukan bersama dengan fosil maksanya yang menunjukkan bahwa Dimetrodon adalah salah satu berat terpuncak di masa itu analisis sisi perut fosil Dimetrodon juga menunjukkan bahwa mereka memakan berbagai macam hewan dalam era Permian tidak banyak peran terbesar hal ini menjadikan Dimetrodon memiliki sedikit pesaing pada zaman itu perilaku berkelompoknya masih belum sepenuhnya dipahami beberapa ilmuwan percaya bahwa Dimetrodon merupakan hewan soliter sementara yang lain percaya bahwa Dimetrodon hidup dalam kelompok kecil beberapa bukti fosil juga menunjukkan bahwa beberapa fosil Dimetrodon ditemukan secara bersamaan hal ini mengindikasikan perilaku sosial dan agresi musiman Dimetrodon berproduksi dengan cara bertelur dan kemungkinan besar mirip dengan telur reptil modern Dimetrodon betina kemungkinan membangun sarang untuk menyindungi telur dan anak-anak mereka dan diperkirakan telah telur mentas anak Dimetrodon dalam keadaan yang tidak berdaya dan membutuhkan perawatan dan rinduknya untuk bertahan hidup lalu apakah Dimetrodon juga melakukan migrasi? para ilmuwan mencapai kesimpulan tentang ini penemuan fosil Dimetrodon yang tidak hanya di Amerika Serikat namun di beberapa tempat lain seperti di Eropa, Serbia, sedikit di Afrika dan Asia menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki jangkauan geografis yang cukup luas era ini memiliki perubahan iklim dan habitat yang signifikan yang mendorong Dimetrodon untuk bermigrasi ke tempat yang lain untuk mencari makanan atau sumber daya lainnya dan jika kita menggunakan website dinosaurpicture.rg dan pergi ke zaman Permian maka kita bisa lihat bahwa Amerika dan Eropa berada di satu daratan yang sama Hubungan Evolusi Dimetrodon dan Mamalia saya jelaskan dulu yang saya sempat sebutkan di awal tadi apa itu Spenacodontidae dan apa itu Sinapsida Gampangnya Sinapsida adalah kelompok atau klat yang lebih besar dari reptil purba yang hidup di periode karbon hingga trias sekitar 320 juta tahun yang lalu Sinapsida inilah awal dari evolusi selama ratusan juta tahun hingga Mamalia modern Sinapsida ini merupakan kelompok non-Mamalia atau yang biasa disebut sebagai reptil purba atau reptil primitif tapi sudah bisa sedikit disebut sebagai nenemo yang awal Mamalia meskipun dalam klat ini masih non-Mamalia Sinapsida berevolusi dari reptil amniota awal dan terjadi perjabangan atau bisa disebut sub-sub kelompok lainnya termasuk sub-kelompok dari Dimetrodon yaitu Spenacodontidae Spenacodontidae sendiri adalah sub-kelompok dari Sinapsida yang muncul di awal Permian tepatnya di akhir Pensilvanian sebuah kelompok yang lebih maju dan beragam dari Sinapsida mereka berevolusi dari Pelikosauria yaitu kelompok reptil purba yang hidup di zaman Permian yang memiliki ciri khas punggung perduri dan berbentuk layar di beberapa spesies termasuk Dimetrodon yang cukup terkenal dari keluarga Spenacodontidae muncullah kelompok baru yaitu Terapsida kelompok yang lebih maju lagi yang muncul di pertengahan hingga akhir periode Permian sekitar 275 juta tahun yang lalu Terapsida merupakan kelompok yang lebih dekat dengan nenek moyang Mamalia daripada Spenacodontidae dan dalam kelompok Terapsida inilah Mamalia mulai berkembang dan muncul kelompok penting dalam evolusi Mamalia Dimetrodon sendiri bukanlah nenek moyang langsung Mamalia melainkan ada percabangan awal lain dalam evolusi Mamalia jadi dalam evolusi siapa nenek moyang awal Mamalia ini cukup kompleks namun yang pasti nenek moyang Mamalia mulai berkembang di Terapsida dan jika ditarik agak jauh nenek moyang Mamalia itu berawal dari sinapsida Dimetrodon hanya berperan penting dalam tahap evolusi Mamalia tapi bukan nenek moyang langsung dan di sekelompok Terapsida lah mereka berevolusi menjadi semakin mirip Mamalia dalam hal anatomi, fisiologi, dan metabolisme di Terapsida inilah evolusi mendekati Mamalia sejati seperti rahangoyang fleksibel, hikiusus, dan ciri-ciri Mamalia lainnya yang terjadi selama periode pernian dan awal trias hingga akhirnya pada akhir periode trias Mamalia sejati pun muncul mereka mulai memiliki ciri seperti kelenjar susu untuk menyusui anak rambut untuk menutupi tubuh, tulang belakang yang fleksibel, dan kelompok vertebrata yang paling beragam dan sukses hingga era modern Mamalia ini terus mengalami evolusi dan diversifikasi menjadi kelompok yang mencakup Mamalia placental seperti kuncing, kelinci, Mamalia marsupial, dan Mamalia monotreme proses itu terjadi selama puluhan juta tahun untung-untung keanekaragaman Mamalia sejati dari zaman purba setelah banyaknya evolusi yang terjadi akhirnya Dimitrodon pun punah di akhir periode pernian yang disebabkan oleh kepunahan massal yang dikenal sebagai The Great Dying atau Great Permian Extinction kepunahan ini menyebabkan kepunahan sekitar 96% spesies laut dan 70% spesies vertebrata narat dan peristiwa ini adalah kepunahan massal yang diketahui dari serangga purba dengan 57% keluarga dan 83% genera punah peristiwa kepunahan massal ini terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu dan menandai batas antara Periode Permian dan Periode Trias serta batas antara era Paleozoikum dan Mesozoikum yang mana Mesozoikum merupakan era dimana dinosaurus pertama muncul yaitu di Periode Trias sekitar 230 juta tahun yang lalu di era inilah ketika reptil dan dinosaurus mulai mendominasi daratan setelah peristiwa kepunahan massal di Trias awal jadi like kalau suka dislike kalau tidak suka dan share ke kawan-kawanmu yang dulu kecilnya sering nonton reptil ini di TV dan next kita bahas apa lagi? tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye